Seringkali adalah bayarnya ada, begitu kita minta ternyata belum... Kita tanya yang belum siap ya? Belum siap, gitu. Juga mulai merambah beberapa benua yang lain, Eropa, kemudian Australia juga. Tentunya dibantu dengan Bapak juga, bisa masuk ke pasar Australia. Ekspor itu sebenarnya suatu hal atau suatu proses sebenarnya. Jadi ketika teman-teman semua UKM-UKM ini bisa meningkatkan kualitas produksinya, itu saya bisa katakan sudah setengah jalan kalian berhasil memenangkan kompetisi untuk masuk pasar ekspor. Nah, untuk produknya, produk Indonesia apa sih yang kiranya punya potensi untuk diekspor lebih besar lagi, diekspor dan diekspor lebih besar lagi, Pak Oik? Iya, baik. Sebenarnya pada dasarnya Indonesia... Halo, Mas Oik. Nah, ini perkenalkan, ini Mas Oik. Apa jawabannya ya, Mas Oik ya? Saya Direktur Trading Export di Ekspor Hub. Nah, beliau ini Direktur Trading dari Ekspor Hub. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Ekspor Hub dan apa yang sedang kita lakukan sekarang, jadi ini tadi kita baru selesai bisnis matching dan dibantu oleh Mas Oik dari Ekspor Hub. Tapi kita ingin tahu lebih detil lagi, Ekspor Hub itu apa dan khususnya untuk UKM bisa membantu apa, Mas Oik? Baik, terima kasih Pak Haris dan dari Ekspor Expert. Jadi, Ekspor Hub ini adalah sebuah ekosistem yang tujuannya untuk membawa produk atau brand Indonesia bisa masuk ke pasar dunia. Dalam artian memang ekspor. Nah, kami sebut ekosistem itu apa? Karena dalam ekosistem itu ada beberapa layanan, mulai dari pendidikan, kemudian juga ada dirisi tradingnya, dan juga salah satu layannya adalah membantu untuk mengurus percepatan izinnya. Nah, jadi dalam artian kita bantu supaya setiap brand atau produk itu bisa lolos sesuai perizinan ekspor, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar. Jadi, kami bisa dikatakan adalah semacam ekosistem yang bisa merangkul semuanya dari hulu sampai hilir. Nah, untuk Ekspor Hub sendiri berdiri sejak tahun berapa, Mas Oik, dan saat ini sudah membantu memfasilitasi ekspor kemana saja? Kami secara keseluruhan berdiri itu di 2018. Dimulai dari layanan pendidikannya, kemudian bertambah dengan lain-lain, mulai dari tradingnya, ekspornya, dan juga bagian perizinannya. Nah, bisa dikatakan memang market terbesar kami masih di Asia, tapi kami juga mulai merambah beberapa benua yang lain, Eropa, kemudian Australia juga, tentunya dibantu dengan Bapak juga, ini bisa masuk ke pasar Australia, dan kita juga tidak dalam waktu dekat ini juga merambah ke negara-negara Middle East, seperti itu. Jadi memang hampir semua negara kami ekspansi, tapi memang masih di Asia utamanya. Oke, nah untuk produknya, produk Indonesia apa sih yang kiranya punya potensi untuk diekspor lebih besar lagi, dieksplore dan diekspor lebih besar lagi, Pak Oik? Iya, baik. Sebenarnya pada dasarnya Indonesia kembali lagi kepada kekayaan alamnya, Pak Haris. Tantangan terbesarnya kekayaan alam itu adalah terkait dengan standar dan kemudian juga sertifikasinya. Tapi yang jelas, berdasarkan pengalaman kami, ketika dari kekayaan alam ini, raw material ini kemudian kita bisa olah, dan kita bisa inovasi atau added value, biasanya juga memiliki daya saing, gitu. Misalnya nggak hanya rotan yang dalam bentuk lembaran atau batangan panjang, gitu. Kemudian kita olah jadi sebuah furniture, kayu kemudian jadi sebuah kraft, gitu. Tapi memang daya tarik terbesaran memang adalah hasil alam Indonesia lah, seperti itu. Oke, terakhir Mas Oik. Tips dan triksnya, dan harapan Mas Oik, khususnya untuk para pelaku usaha Indonesia, khususnya UKM, bisa naik kelas itu seperti apa? Ekspor itu memang tidak mudah, teman-teman semua. Bahwa ekspor itu sebenarnya suatu hal atau suatu proses sebenarnya. Jadi ketika teman-teman semua UKM-UKM ini bisa meningkatkan kualitas produksinya, itu saya bisa katakan sudah setengah jalan kalian berhasil memenangkan kompetisi untuk masuk pasar ekspor. Karena pada dasarnya pasaran ada, hanya saja ketika pasarnya ada, kita tidak penuhi standarnya, kualitasnya tidak bisa kita penuhi, maka itu akan sulit. Jadi teruslah meningkatkan kualitas produksinya, tidak hanya dari sisi packaging saja, tapi juga dari sisi lisensi atau perizinannya dan standarnya. Karena kalau itu sudah lengkap, maka pasti bayar akan mencari. Seringkali adalah bayarnya ada, begitu kita minta, ternyata belum siap. Jadi teruslah berjual sampai ke situ, dan mudah-mudahan nanti makin banyak produk Indonesia yang bisa kita bawa ke pasar dunia. Oke, terima kasih Mas Oik, dan harapan kita kegiatan seperti ini tidak berakhir di sini, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang serupa atau lebih advance lagi ke depannya. Baik Pak. Oke, terima kasih Mas Oik. Terima kasih Pak. Sama-sama.